Badan Pangan Nasional memprediksi harga beras akan turun seiring panen raya yang terjadi di sejumlah daerah penghasil dan penurunan harga beras berada di kisaran 2.000 rupiah per kilogram. Badan Pangan Nasional memprediksi harga gabah akan turun seiring panen raya sehingga akan berdampak pada harga beras di lapangan. Kepala Papanas Arief Prasetyo Adi menyebut harga beras akan turun hingga 2.000 rupiah per kilogram saat memasuki Ramadan, sehingga harga beras akan kembali sesuai harga eceran tertinggi atau HIT di kisaran 14.000 rupiah per kilogram. Menurut Arief Produksi Padi saat panen raya masih di atas kebutuhan nasional di kisaran 3,5 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 2,6 juta ton. Sejumlah daerah sentra produksi padi yang memasuki panen raya tersebar di berbagai kota di Jawa Timur dan Sumatera. Sumatera Selatan ya, harga gabah hari ini rata-rata nasional 7.040, sebelumnya di atas 8.000 rupiah. Selalu kami sampaikan agar mudah menghitungnya, Pak Menteri, para Gubernur, Bapak Ibu semua, kalau harga gabahnya 8.000 atau 9.000 berarti harga berasnya tinggal kalikan 2, jadi 18.000 ya. Dan hari ini begitu harga gabah 7.000 otomatis beras itu akan terkoreksi sekitar 2.000 rupiah, jadi angkanya sekitar 14.000 kembali ke HIT, Pak Menteri. Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik, harga beras padak Februari di tingkat penggilingan naik 6,76 persen secara bulanan dan naik 24,65 persen secara tahunan. Kenaikan harga beras ini sering kenaikan harga gabah kering panen di tingkat petani sebesar 4,86 persen secara bulanan dan secara tahunan naik 27,14 persen. Sementara harga gabah kering giling naik 6,13 persen secara bulanan dan naik 33,48 persen secara tahunan. Dari Jakarta, Herutirionarto, Tim Liputan, AIDX Jeno. Dari Jakarta, Herutirionarto, Tim Liputan, AIDX Jeno. Dari Jakarta, Herutirionarto, Tim Liputan, AIDX Jeno. Dari Jakarta, Herutirionarto, Tim Liputan, AIDX Jeno.